Persija Jakarta kembali meraih hasil yang tidak maksimal, Macan Kemayoran hanya bermain imbang melawan Persela Lamongan, di pekan ke-20 BRI Liga 1. Dengan materi yang ada, Persija Jakarta terus menekan Persela, namun Macan Kemayoran justru tertinggal lebih dahulu. Sebelum akhirnya Marco Mota menyamakan kedudukan, setelah memanfaatkan sepak pojok Rico Simanjuntang. Hal ini tentunya membuat seluruh Jakmania kecewa kepada sang pelatih, yaitu Angelo Alessio. Bahkan Ketua Umum Jakmania pun, mengungkapkan rasa kekecewaannya di Instagram pribadinya. Di mana Ketua Umum Jakmania, Bung Diki Sumarno, mengungkapkan bahwa, apakah masih pantas pelatih berkebangsaan Italia ini, menangani Persija sampai akhir musim. Karena performa Macan Kemayoran terus-terusan menurun di setiap pertandingannya. Dengan materi yang sudah begitu mentereng, namun untuk meraih kemenangan melawan tim-tim papan bawah pun belum mampu dilakukan. Sehingga Ketua Umum Jakmania ini mengharapkan, Coach Angelo Alessio dievaluasi manajemen Persija. Karena nampaknya Persija Jakarta tidak cocok dengan pelatih berkebangsaan Italia tersebut. Terbukti, pemain sekelas makan Konate pun bermain hanya menjadi pembagi bola ke sisi sayap Macan Kemayoran. Hal ini tentunya membuat seluruh Jakmania kecewa, Jakmania pun berharap kepada manajemen Persija. Untuk segera bertindak sebelum nantinya Macan Kemayoran semakin terpuruk. Alih-alih meminta maaf, justru Coach Angelo Alessio beralasan, bahwa para pemainnya tampil kurang maksimal di setiap laga. Semenjak menangani Macan Kemayoran, Alessio selalu beralasan bahwa, pemain yang ia miliki tidak cukup mumpuni. Sehingga di putaran kedua ini, manajemen mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Namun tiga pertandingan yang sudah dilakoni, Macan Kemayoran masih tampil tidak maksimal. Sehingga seluruh Jakmania sudah tidak percaya lagi dengan sang pelatih. Tagar Alessio Aut pun menggema di sosial media Persija.